Gawat Sri Mulyani Perpanjang PPKM 6 minggu Rakyat menjerit Oleh karena itu Tidak tahan dengan Jokowi Ini daftar menteri Yang ingin mundur Di lain sisi BMUGM berani Kritik Jokowi lagi Jualan vaksin Mau cari uang 17,2 triliun Hingga berani bantah Kata Mudoko Vaksin itu dijual Karena keinginan rakyat Di lain sisi Risma dikecam oleh Papua Apa bedanya dengan kolonial Yang membuang orang ke Bovendigol Hingga Luhut ditantang orang ini Banyak bacot kau Pembual BMUGM sebut pemerintah ingin cari uang Dengan jualan vaksin Ketua BMUGM Muhammad Farhan Angkat suara terkait pemerintah Berniat menjual vaksin COVID-19 Jika memang Dalihnya adalah mempercepat proses vaksinasi Seharusnya Yang dibentuk adalah lokasi-lokasi vaksinasi baru Bukan Malah memperjual belikan vaksin Di masa krisis Menurutnya Hal ini juga menjadi salah satu bukti Bahwa Presiden Joko Widodo Perlu instropraksi diri Atas apa yang disampaikan Vaksin gratis tetap dilakukan Namun Ada vaksin yang diperjual belikan Adalah itikat pemerintah melalui BUMN atau swasta Yang tetap ingin mengambil uang dari masyarakat Di masa pandemi Tandasnya Di sisi lain Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra Juga menilai Pemerintah tidak memiliki akhlak Karena menjual vaksin Tidak berakhlak ini namanya Tugas pemerintah Pastikan rakyatnya dapat hak paling dasar Yaitu Hak hidup Ujarnya Kepada wartawan CNN Indonesia Menurutnya Hak tersebut termasuk memperoleh vaksin yang manjur Dirinya juga mempertanyakan Tanggung jawab pemerintah Yang membuat rakyat membayar untuk vaksin COVID-19 Situasi negeri Sedang genting COVID-19 Sedang ganas-ganasnya Nyawa rakyat makin banyak bergelimpangan Karena oksigen langkah Tuturnya Tidak hanya itu Menurutnya Obat juga semakin mahal Dan akses perawatan pasien COVID-19 Di rumah sakit sangat terbatas Sejak pandemi ini Rakyat juga makin banyak Yang susah Karena nganggur Sekarang rakyat mau dibenebani Dengan mesti beli vaksin Katanya Padahal Menurut Presiden Joko Widodo Sudah berkomentmen Untuk menggratiskan vaksin Untuk rakyat Indonesia Mengapa Kini malah dijual Pemerintah harusnya fokus Untuk tingkatkan penyebaran vaksin Agar makin masif Dan merata Bukan lalu ada yang cari rente Dengan jualan vaksin Tandasnya Di lain sisi Risma dikecam Soal Papua Apa bedanya Dengan kolonial yang membuang orang ke bufendi gol Menteri sosial Tri Risma hari ini Kembali jadi sorotan Kali ini terkait Pernyataan Risma Yang memarahi Aparatur sipil negara Yang dianggapnya Tidak becus bekerja Bahkan Risma mengancam Akan membuang ASN yang tidak becus itu Ke Papua Pernyataan itu Disampaikan Risma Ketika berkunjung ke dapur Wiata Guna Bandung Jawa Barat Saya Gak bisa pecat orang Tapi saya bisa pindahin ke Papua Tegas Risma Di selak kunjungan di Wiata Guna Selasa 13 Juli Dalam kesempatan tersebut Risma meminta Kepala Balai Wiata Guna Untuk mengubah Pola kerja pelayanan Gimana mungkin Aku percaya pak Bapak masak saja Telur Seperti itu Itu bisa jam 12 malam mateng Ditambah nasi kotak Siap-siap Siap Tapi Kerjanya Masak model ini Risma menegaskan Bahwa dirinya Tidak main-main Nala memberikan ancaman Untuk memindahkan ASN yang tidak becus Ke Papua Dengar saya Tidak main-main Tidak ada yang susah Buat saya pindahkan ke Papua Silahkan Tolonglah Tolonglah Kondisi ini berat Tambahnya Pernyataan Risma tersebut Jadi ramai dibahas Sejumlah tokoh hingga warganet Mempertanyakan mengapa Risma menjadikan Papua Sebagai tempat pembuangan ASN Yang dianggap tidak becus Risma Juga dianggap blunder Karena seolah-olah Menganggap Sebelah mata Papua Maaf Maaf Bu Risma Apa kita menganggap Papua Sebagai pembuangan orang-orang Tidak becus Apa bedanya Kita dengan pemerintahan kolonial Yang membuang orang-orang Ke bufun di gulp Tanya Maulana Akbar Di twitter Kesannya Papua itu kayak tempat Pembuangan orang-orang Tidak becus Bahasanya itu loh bu Dicerna dulu Lalu diucapkan Takutnya Ada ketersinggungan Sosial Kenapa Harus dimutasi Ke Papua ibu Seolah-olah Papua itu Kesannya terbuang Kenapa Tidak diberhentikan sekalian Alias dipecat Jadi ASN Kayak di swasta begitu Tulis Nona Kentang Bumensos yang baik Sebaiknya diralat Pernyataan ini Baiknya diganti Kalau ASN kerja Tidak becus Saya pindahkan Ketempat yang jauh Tulis Atma Winata Ibu ini Keliru Seakan tanah Papua Tempat orang yang tidak becus Padahal jelas Sekarang banyak warga Papua Yang besar di ibu kota Pernyataan ibu ini Sesat Tulis warganet lain Di lain sisi Luhut sebut Penanganan COVID terkendali Rahlan Nasidik Banyak bacot kau pembual Oleh karena itu Banyak menteri Diam-diam Ingin meninggalkan Jokowi Sudah tidak tahan lagi Arief Puyono Mengaku sudah kantongi nama Klaim Soal adanya Menteri Kabinet Presiden Jokowi Dodo Yang diduga berkhianat Menjadi sorotan kalangan Isu menteri kabinet Jokowi Yang berkhianat Dan bakal mundur Di tengah penanganan COVID-19 Berawal Dari pernyataan Politikus Parta Gerindra Arief Puyono Belakangan Yang mengungkapkan saat ini Sudah memegang daftar nama Menteri di kabinet Yang disinyalir Jadi pengkhianat Pemerintah Presiden Jokowi Dodo Arief Puyono Bahkan mengklaim Bahwa nama tersebut Sudah ada Di kantongnya Dan tinggal diadukan Ke Jokowi Namun Arief Puyono Belum ingin membeberkan Kepada publik Siapa saja Nama Menteri Pengkhianat Meski begitu Dia memastikan Bahwa sebenarnya Sejak awal Sudah melihat Dan memantau langsung Gerak-gerik dari para menteri Yang mulai tidak loyal Dengan Jokowi Ini bukan itsapan jempol Beberapa menteri Kelihatannya memiliki agenda Untuk kepentingan sendiri Namanya sudah Saya kantongi Nanti Saya serahkan kepada Kambas Jokowi Ungkap Arief Ia juga menjelaskan Setidaknya ada 12 menteri Yang sudah menghubunginya Untuk mengkonfirmasi Bahwa mereka Masih mendukung Presiden Jokowi Kendati begitu Arief mendegaskan Tinggal melapor Kepada Jokowi Bukan mengkonfirmasi Kepada dirinya Mereka mengatakan loyal Kepada Kangmas Jokowi Saya bilang Jangan lapor saya Langsung saja Laporkan ke Kangmas Tutur Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini Ada indikasi Mulai adanya dugaan Benih-benih pengkhianatan Terhadap Jokowi Di kabinet Jokowi Dan lingkaran Jokowi Sambungnya Sebelumnya diketahui Arief Puyono menyebut Presiden Jokowi Dikabarkan Sudah mencium aroma-aroma Pengkhianat Dari jajaran menteri Di kabinetnya Dugaan tak loyal Sejumlah menteri Tengah sulitnya Pemerintah berjuang Dengan pandemi COVID-19 Dan kebijakan PPKM darurat Arief Puyono kala itu Dengan tegas Menghimbau kepada jajaran Menteri Kabinet Jokowi Dan Maruf Amin Agar tetap solid Mendukung pemerintah Dalam mengatasi Masa sulit Seperti pandemi COVID-19 sekarang ini Terlebih Dia menilai Ada pihak-pihak Yang ingin Merkhianat Terhadap Presiden Jokowi Khususnya ketika PPKM darurat ini Berjalan Saya berharap Jangan ada Menteri-menteri Di kabinet Dan orang-orang Lingkaran Jokowi Melakukan pengkhianatan Terhadap Jokowi Saat pemberlakuan Darurat Dan penanganan Dan penanggulangan COVID-19 Kata Arief Arief kembali Mendegaskan Agar semua lapisan Bisa kompak Mengatasi krisis Kepercayaan masyarakat Serta beban Perekonomian Yang merupakan dampak Dari adanya Pandemi COVID-19 Di tanah air Oleh karenanya Jangan ada yang Coba-coba Mengundurkan diri Hanya karena saat ini Jokowi sedang Berat-beratnya Memimpin bangsa Dan negara Di saat hantaman Pandemi COVID-19